Ya ini kan sesuai dengan prosedur pengamanan, karena yang hadir adalah Kepala Negara, Wakil Presiden, dan seluruh Ketua Lembaga Tinggi Negara. Maka prosedur pengamanannya pun memang sudah diatur gitu ya. Saya kira dari pas pampres juga sudah punya standar, dan sudah berkoordinasi dengan kita, dan kita sepakati. Jadi di samping pemeriksaan terhadap metal detektor, juga pemeriksaan suhu ya, itu tetap kita lakukan dengan membuka kaca. Jadi ini tetap kita sosialisasikan kepada anggota dan kepada tamu-tamu, supaya besok tidak terlalu lama waktunya di pintu gerbang ya. Ya di undangan semua sudah ada barcode, jadi semua presensi dasarnya dari barcode, gak perlu menyentuh apapun lah gitu ya. Kalau ada anggota yang ketinggalan undangannya, kita akan bantu secara manual. Setiap, kalau paparan-paparan, baik Ketua MPR maupun Ketua DPR besok ya, saya kira itu sudah disosialisasikan. Nanti kan ada aplikasi namanya si Perdana. Semua anggota besok bisa mengupload si Perdana dari gadgetnya, semua bisa melihat apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Ketua DPR, apa yang disampaikan Ketua MPR gitu ya. Ya jadi protap pengamanan itu, itu bermacam-macam. Nah standar untuk pengamanan VVIP, dalam hari ini Presiden dan Wakil Presiden tentu dengan standar yang sudah ditentukan oleh Pak Spamres, oleh TNI, oleh Polri gitu ya. Nah tentu helikopter itu adalah untuk mitigasi, untuk antisipasi, jika terjadi sesuatu, baik mengenaik kesehatan, baik mengenaik keamanan, itu helikopter sudah stand by. Itu milik TNI? Ya itu semua milik TNI AU, ada juga milik dari sekitar negara. Terima kasih sudah menonton!